Intro Ya silahkan tutup Bapak Ibu Shalom, selamat pagi Ya puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masuk di minggu yang kedua Minggu yang kedua di tahun 2018 ini Dan sama seperti minggu lalu tema kita adalah berbicara mengenai gereja Bapak Ibu Bagaimana gereja itu bisa mengalami kuasa Tuhan Slide bisa ditampilkan atau Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Bapak Ibu Di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-27 Bapak Ibu 1 Korintus 12 ayat yang ke-27 disitu dikatakan kita akan sama-sama membacanya 1, 2, 3 Kamu semua Belum ketemu ya? Ya dicari dulu 1 Korintus 12 ayat yang ke-27 Ada juga di slide ya Yang sudah ketemu katakan amin? Amin Kita baca sama-sama ya 1 Korintus 12 ayat yang ke-27 1, 2, 3 Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya Amin Nah Bapak yang kasih Tuhan seperti yang saya katakan tadi bahwa tema sepanjang minggu yang berjalan Bahkan sepanjang bulan ini kita akan berbicara mengenai gereja Bapak Ibu Gereja kalau saya kutip satu statement yang ada di materi HF yang sudah kita pelajari di yang lalu Gereja itu adalah ciptaan Tuhan Bapak Ibu Gereja itu adalah ciptaan Tuhan yang berarti yang membentuk adalah Tuhan Yang mendirikan adalah Tuhan dan yang membesarkan gereja itu adalah Tuhan Tidak peduli siapa yang merintis gereja tersebut Siapa yang membesarkan gereja tersebut Siapa yang membangun gereja tersebut menjadi kuat dan kokoh Tapi yang turut ambil besar dan sangat luar biasa di dalam kehidupan gereja adalah Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan Ini berarti bahwa betapa pentingnya gereja untuk bisa berjalan bersama dengan Allah Gereja perlu berjalan bersama dengan Allah Bahkan yang lebih penting lagi bahwa gereja harus dipimpin oleh Tuhan Yang berarti bahwa gereja harus memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan Ini yang paling utama, lebih utama dari segala hal yang berkaitan dengan banyak strategi untuk kita menumbuhkan dan membesarkan gereja Itu jauh lebih besar daripada banyak metode-metode yang coba dikembangkan dan dipikirkan Nah Bapak Ibu kasih Tuhan kalau berbicara mengenai definisi atau arti Bapak Ibu kasih Tuhan Banyak orang hari-hari ini mencoba mengkotak-kotakkan arti dari sebuah gereja Saya berapa kali termasuk rapat pengerja waktu pembahasan materi Termasuk juga sampai tadi malam saya HF di salah satu rayon Saya tanya gereja Anda di mana? Gerejamu di mana? Rata-rata kebanyakan orang menjawab seperti ini Gereja saya di GSGA? Betul Gereja saya di Ambengan 2? Betul Ada yang ngomong gereja saya ada di babatan pantai Gereja saya ada di Rangka dan lain sebagainya Itu semua betul Bapak Ibu kasih Tuhan Tapi esensi sebenarnya dari sebuah gereja yang pertama bahwa Gereja bukanlah sebuah bangunan Gereja bukanlah sebuah bangunan Banyak orang membatasi gereja itu adalah sebuah gedung Dan yang kedua gereja bukanlah organisasi yang kita mencoba membatasinya Dengan banyak denominasi-denominasi yang ada Tapi gereja adalah tubuh Kristus yang hidup Katakan Amin Dua Bapak Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup Yang terdiri atas banyak anggota tubuh Di dalam Injil Matius 18 ayat 20 Di situ dikatakan Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan Di situ dikatakan Bapak Ibu Aku ada di tengah-tengah mereka Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Apa aplikasinya bagi kita ketika kita memahami sebuah konsep dari gereja Itu berarti bahwa saat Bapak Ibu dan saya Kita bersama-sama bersekutu di dalam nama Yesus Menyembah memuliakan Tuhan Itulah yang disebut dengan gereja Yang tidak dibatasi oleh bangunan gedungnya Yang tidak dibatasi oleh denominasi Dan saya katakan bahwa Itu menjadi penghiburan buat saudara-saudara kita Yang mungkin hari-hari ini gerejanya diresolusi Beberapa tahun yang lalu saya lihat ada peristiwa bagaimana Kalau tidak salah di Bogor ya Di Bogor, di Aceh, dan di lain tempat Bahkan sampai ketika akan beribadah Tidak bisa beribadah di dalam gedung Akhirnya mereka beribadah di pinggir jalan Bedanya kalau orang Kristen dengan orang agama lain Tidak perlu tutup jalan Bisa beribadah di manapun Di bawah tenda Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang yang berkumpul bersama Menyembah Tapi masalah yang timbul adalah bahwa Bapak Ibu Pada kenyataannya dewasa ini gereja lebih tertarik Pada apa yang Allah ingin mereka lakukan Daripada mereka bisa memahami Apa dan siapa jati diri mereka Sebagai sebuah gereja Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan Menjadi umat yang menyenangkan Allah Saya katakan bahwa itu jauh lebih penting Daripada dibandingkan kita melakukan sesuatu untuknya Ada bagian firman Tuhan yang lain mengatakan Taat Dengar-dengaran akan suara Tuhan Itu jauh lebih berharga daripada persembahan korban Yang berarti kita tahu skala prioritas kita ketika kita mengikut Tuhan Jadi menjadi umat yang menyenangkan Allah itu jauh lebih penting Dibanding melakukan sesuatu untuknya Allah lebih mengendaki gerejanya Menaati dia dengan melakukan apa yang Tuhan minta Bapak yang kasih Tuhan pertanyaannya adalah apa Bapak Ibu Apa yang mesti dilakukan gereja Tuhan hari-hari ini Apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan hari ini Sebagai tubuh Kristus untuk menyenangkan hati Tuhan Kita akan masuk kepada inti pembahasan rendungan kita bagi hari ini Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 Bapak kasih Tuhan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 Ya Bapak yang kasih Tuhan Kita akan melihat ayat-ayat ini Dan kita akan membaca bersama-sama ayat ini Bapak yang kasih Tuhan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 3, 2, 1 Ketika hari sudah malam Pada hari pertama minggu itu Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat Dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku demikian Juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ringkasnya dari cerita ini Dalam cerita ini Para murid dan pengikut Yesus Mereka berkumpul pada malam hari pertama minggu itu Memang ada banyak penafsiran disini Dikatakan bahwa malam hari itu bisa saja menggambarkan Mengenai kejadian hidup yang tidak menyenangkan Hal-hal yang membuat kita susah Sulit dan lain sebagainya Apa yang ada di dalam hati para murid pada saat itu Pada saat itu mereka Mengalami kekecewaan yang luar biasa Tuhan Yesus yang mereka idam-idamkan sebagai seorang guru Tuhan Yesus yang mereka idam-idamkan Bahkan sebagai mesias atau pemimpin di dalam hidup-hidup mereka Tiba-tiba saja mereka harus menghadapi kenyataan Bahwa Yesus sudah mati atau sudah meninggal di kayu salib Dan kini mereka berpikir Mereka tidak akan bisa lagi melihat Yesus secara fisik Nah Bapak yang kasih Tuhan dapat saya katakan bahwa Ini adalah suatu kondisi hidup yang sangat tidak menyenangkan Karena apa? Karena penuh dengan ketidakpastian Namun saya mau katakan bahwa Justru di tengah ketidakpastian Justru di tengah ketidaknyamanan kehidupan kita Tuhan ada dan Tuhan hadir disitu Amin Bapak Ibu Tuhan ada dan Tuhan hadir disitu Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh situasi Atau kondisi kehidupan kita hari-hari ini Bapak yang kasih Tuhan Kehadiran Tuhan itu mengingatkan Memberikan janjinya Berkatnya secara terus-menerus dalam kehidupan kita semuanya Tapi kita perlu ingat Ada komitmen-komitmen yang harus kita ambil Agar janji-janji Tuhan Itu dicurahkan Dalam kondisi situasi apapun yang berat dalam hidup kita Kita akan lihat yang poin pertama Apa komitmen atau ujian yang Tuhan ingin Supaya gereja atau umat-umat Tuhan harus ambil Ketika diperhadapkan pada kondisi yang tidak menyenangkan Yang pertama adalah Gereja atau tubuh Kristus Jangan sampai kehilangan cinta mula-mula kepada Tuhan Jangan sampai kehilangan cinta mula-mula kepada Tuhan Di ayat yang ke-19 kita lihat Bapak yang kasih Tuhan Akibat ketidakhadiran Yesus di tengah-tengah para murid Maria, Petrus, Yohanes dan para murid lain Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa Bapak yang kasih Tuhan Bahkan sampai dengan mereka mengambil keputusan Untuk bersembunyi di ruangan yang tertutup dan terkunci Karena takut kepada para pemimpin Yahudi Yang terus mencari mereka Yang terus memburu mereka Yang menjadi pertanyaan perenungan kita di bagian pertama Bapak Ibu Apakah hari-hari ini Hati kita masih mengalami damai sejahtera dari Allah Saat kita diperhadapkan pada rasa takut Akibat banyak pintu pertolongan yang seakan-akan tertutup Kita doa untuk kesehatan kita Tapi belum dijawab Tuhan Kita masih menghadapi kenyataan masuk tahun 2018 Doa kita belum dijawab Tuhan Kita masih sakit yang sama dan belum disembuhkan Kalau mungkin pintu yang tertutup Hati yang tertutup itu bicara mengenai bisnis keuangan kita Sampai detik ini mungkin belum dipulihkan Atau mungkin hubungan keluarga rumah tangga masih belum dipulihkan Bapak Ibu kasih Tuhan Rasa takut itu akan mengejar Dan menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan Di dalam hati umat-umat Tuhan Dan rasa takut yang dibiarkan tinggal berlama-lama Di dalam hati kita Itu bisa mengurangi kualitas cinta kasih kita Kepada Tuhan Yang mau saya katakan apa Bapak Ibu Jangan izinkan Situasi kesuaman rohani itu Tinggal berlama-lama Di dalam hati Bapak Ibu dan saya Kita putuskan malam Pagi hari ini Kita putuskan untuk mengizinkan Tuhan Masuk di dalam hati kita Untuk mengalahkan situasi kesuaman rohani itu Dan kita jangan berputus asa Jangan menyerah Aplikasinya apa Bapak Ibu kasih Tuhan Dalam poin yang pertama Saya mau katakan bahwa Dalam kondisi kesuaman rohani tersebut Dalam segala pintu pertolongan yang tertutup tersebut Tuhan hadir Allah Immanuel itu beserta kita Waktu Tuhan Yesus datang kepada para murid Mereka ketakutan Pintu rumah mereka ditutup Pintu hati mereka ditutup Maka Tuhan Yesus hadir Dan dikatakan disitu 19 bagian B Dan ia berkata Damai sejahtera Bagi kamu Janji itu Tuhan juga berikan bagi kita Siang hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan Damai sejahtera Allah Siap dicurahkan bagi kita hari ini Oleh karena itu Jangan izinkan kesuaman rohani itu Rasa takut itu Kita mencoba menutup pintu hati kita Berlama-lama tinggal dalam hati dan pikiran kita Bangun kembali hubungan dengan Tuhan Cari wajah Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan Kalau perlu kita banyak menangis di hadapan Tuhan Maka Allah Immanuel Itu akan turun menyertai kita Dan melepaskan damai sejahteranya Untuk memulihkan kehidupan kita Bapak Ibu kasih Tuhan Saya mau saksi satu hal Bapak Ibu yang kasih Tuhan apa yang dialami oleh Ibu itu Melihat omannya begitu Rasa sedih luar biasa Baru saja terima Yesus Kenapa harus mengalami seperti ini Lalu kemudian diputuskan Karena rembok keluarga Akhirnya masuk ke rumah sakit Karena sebenarnya usianya sudah tua Resiko sangat tinggi Kalau harus dikemo Apalagi dioperasi Usia sudah tua Tapi karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan Mau dilanjutkan Tidak dioperasi juga Kasian Akhirnya keluarga memutuskan untuk operasi Dan dikemo Namun kasih Tuhan setelah dilakukan tindakan itu Semua berjalan baik dan lancar puji Tuhan Tapi karena kondisi yang terjadi Akhirnya ginjalnya kena Yang dahulu gak ada sakit ginjal Akhirnya sakit ginjal Yang dahulu gak ada sakit diabetes Akhirnya diabetes Waduh Bapak Ibu-Ibu ini mengalami keterpukulan yang luar biasa Dapat dikatakan kecewa ya kecewa Tapi kemudian Ibu ini Ibu ini mencoba berjuang Tidak menyerah Tidak mengizinkan kekecewaan Dia tidak mengizinkan pintu hatinya tertutup rapat-rapat Untuk pertolongan Tuhan Dia memutuskan berjuang Untuk berdoa kepada Yesus Sampai satu saat Yaitu oma ini Harus masuk di ruang yang namanya HCU Saya gak ngerti HCU itu apa Mungkin dokter Partono tau ya HCU itu apa dok Jadi ruangannya sangat dingin katanya Mungkin AC nya sangat luar biasa banyak Atau bagaimana Lanjutkan disitu gak boleh ditunggui oleh orang Bahkan keluarga Oma ini stres Karena sudah dingin Lalu kemudian gak ada yang nunggui Lalu kemudian ketika itu Oma itu juga berdoa Yesus dengan keterbatasan yang dia miliki Mengenai Yesus Yesus Dia merasakan ada dua orang hamba Tuhan Yang datang mendoakan dan menumpangkan tangan ke bagian tubuh yang sakit Ketika ibu itu tanya kepada oma Apakah itu Pak Pendeta Posma Oh bukan Oh iya puji Tuhan Bukan saya Jadi Berkasih Tuhan Lalu ditumpangkan Lalu kemudian tidak berhenti disitu Ketika pulang ke rumah Ketika pulang ke rumah Karena sudah agak baikan rawat jalan Satu kali ketika oma itu lagi Terbalik di tempat tidur Dia melihat ada seperti lukisan Tuhan Yesus yang ada di kamarnya Dia panggil ibu ini putrinya Dia katakan Orang itu loh ya Kok sabar ya Sabar sekali Lu kenapa? Karena Kemarin atau semalam Dia datang untuk menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit Dan dijama Dan saya seperti ada rasa ketenangan Damai sejahtera Dan hal yang luar biasa terjadi Ketika masuk di tahun 2018 Ibu ini bersaksi di HF kemarin Bahwa oma ini Ginjalnya Sudah sembuh secara sempurna Diabetnya sudah mendekati normal secara baik Bukankah Tuhan ajaib Dan heran dalam hidup kita Oleh karena itu yang pertama adalah Bahwa Tuhan ingin Supaya kita Mau sungguh-sungguh terbuka bagi Tuhan Jangan izinkan kesuaman Jangan izinkan kekecewaan Tinggal berlama-lama dalam hati Buka hati kita Dan rasakan jamahan Tuhan Pagi hari ini Yang kedua Yang kedua adalah Kita sebagai gereja Tuhan Umat-umat Tuhan Jangan sampai Kita kehilangan Arah dan tujuan hidup kita Kepada kekekalan Jangan sampai Kita kehilangan Kompas Arah dan tujuan hidup Dalam kekekalan Ayat 20 dan 21 Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Rasa takut yang diizinkan Jangan tinggal berlama-lama Yaakub di Alkitab Di dalam kehidupan Yaakub Ini yang dialami Yaakub Saat Yaakub baru saja Menipu Kakaknya Esau Mengenai hak kesulungan Saat Ishak ayahnya Yang tidak dapat melihat itu Justru Memberkati Yaakub Karena Yaakub Menyamarkan dirinya Dengan Esau Dengan memakai baju Bulu domba Di situ dikatakan Maka berkat itu Sebenarnya sudah diterima Oleh Yaakub Tetapi karena Kesalahan Yaakub Dia menyadari Kesalahannya Dan karena rasa takut Yaakub Membuat Yaakub Akhirnya lari ke haran Dan dia tinggal Bermalam Di battle Bapak-Ibu yang kasih Tuhan Itu ceritanya Di dalam kejadian 28 E10-22 Bapak-Ibu nanti bisa baca di rumah Bapak-Ibu yang kasih Tuhan Pada detik itu Pada momen itu Seakan-akan Yaakub sudah Kehilangan arah Seakan-akan pada saat itu Yaakub sudah tidak tahu Apa yang harus dia perbuat Besok Besok Dan besok Karena hatinya Dipenuhi oleh ketakutan Hatinya dipenuhi oleh kecemasan Dan dia Seakan-akan lupa Bahwa berkat itu Tujuan kekal itu Sudah Tuhan berikan Ketika Isaac menumpangkan tangannya Kepada Yaakub Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Rasa takut yang sama Juga dialami oleh para murid Di dalam kitab Yohanes Tadi yang sudah kita baca Mereka ketakutan Dan sudah kehilangan Arah dan tujuan hidup mereka Mereka tidak tahu Harus berbuat apa Untuk mengisi Kehidupan mereka Kedepan Apakah intinya Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Bapak-Ibu Jangan biarkan Rasa takut Bahkan kesalahan kita Di masa lalu Itu membuat kita Kehilangan arah Dan tujuan kekal Dalam hidup kita Untuk menyenangkan Hati Tuhan Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Kita ambil Komiton pagi hari ini Untuk meminta Tuhan Agar kita Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Katakan amin Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Jangan lewatkan kita Sepanjang tahun Yang berjalan ke depan Kita tidak ambil komitmen Untuk mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Yaakub dalam cerita itu Di dalam kitab kejadian Dikatakan bahwa Yaakub mengalami Perjumpaan Pribadi dengan Tuhan Saat Tuhan mengirimkan Para malaikatnya Di dalam Mimpi Daud Penglihatan Daud Eh Yaakub Dalam penglihatan Yaakub Malaikat itu Naik turun tangga Seperti naik ke surga Maka pada detik itu Tuhan memperbaharui Arah Dan tujuan Kehidupan Yaakub Ada di kejadian 28 Ayat yang ke 10 Sampai dengan yang ke 15 Kita lihat Kejadian 28 Kejadian 28 Ayat 10 Sampai 15 Sob-Ibu Ayat 10 Sampai 15 Saya akan baca Maka Yaakub Berangkat dari Berseba Dan pergi ke Haran Ia sampai di suatu tempat Dan bermalam di situ Karena matahari Telah terbenam Ia mengambil sebuah batu Yang terletak di tempat itu Dan dipakainya Sebagai alas kepala Lalu membaringkan dirinya Di tempat itu Maka bermimpilah Ia di bumi Ada didirikan Sebuah tangga Yang ujungnya Sampai di langit Dan tampaklah Malekat-malekat Ala turun naik tangga itu Berdirilah Tuhan Di sampingnya Dan berfirman Apa Bapak Ibu Akulah Tuhan Ala Abraham nenekmu Dan ala isyak Tanah tempat Yang kau berbaring ini Akanku berikan Kepadamu Dan kepada keturunanmu Keturunanmu akan menjadi Seperti debu tanah Banyanya Dan engkau akan Mengembang ke sebelah timur Barat, utara, dan selatan Dan olehmu Serta keturunanmu Semua kaum Di muka bumi Akan mendapat berkat Sesungguhnya Aku menyertai engkau Dan aku akan Melindungi engkau Kemanapun engkau pergi Dan aku akan membawa engkau Kembali ke negeri ini Sebab aku tidak akan Meninggalkan engkau Malaikan tetap Melakukan apa yang Kujanjikan Kepadamu Bapak yang kasih Tuhan Yaakub mengalami Pembaharuan kembali Yaakub mengalami Berkat kembali Berikan berkat kembali Itu juga dialami Oleh para murid Para murid Mengalami perjumpaan Pribadi dengan Tuhan Yesus Bahkan tidak itu saja Tuhan Yesus datang Menunjukkan tangannya Yang berlubang Menunjukkan lambungnya Yang berlubang Paku pada murid Dan detik itu Tuhan memperbaharui Kembali Arah dan tujuan hidup Dari para murid Dan memberikan Tujuan kekal Dalam kehidupan mereka Ayat 21 Di dalam Injil Yohanes Pasal 20 Dikatakan Maka kata Yesus Sekali lagi Damai sejahtera Bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang Aku Mengutus Kamu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Aplikasi apa Bagi kita Pagi hari ini Pagi ini mungkin Ada diantara kita Yang mengawali Tahun yang baru ini Yang datang pagi hari ini Sebenarnya rindu Untuk mengalami Banyak terobosan Terobosan rohani Namun hati kita Masih dipenuhi Oleh rasa takut Hati kita Masih dipenuhi Oleh banyak kenangan Yang buruk Di masa lalu Kita tidak tahu Mau berbuat apa Untuk sesuatu Yang bersifat kekal Dalam kehidupan kita Sepanjang tahun ini Pagi ini Ada kesempatan Bagi kita Untuk kita datang Dan berdoa Meminta Tuhan Untuk Tuhan Supaya kita Mengalami Perjumpaan Secara pribadi Dengan Tuhan Bapak yang kasih Tuhan Percayalah Bahwa pagi hari ini Tuhan siap Untuk membaharui Kembali Arah dan tujuan Hidup kita Kepada yang benar Kepada yang kekal Dan hati dan pikiran kita Akan diberikan Hikmat yang baru Akan diberikan Terobosan-terobosan Rohani Yang ajaib Dan heran Dari Tuhan Sehingga Apapunnya Akan kita rencanakan Sepanjang tahun Berjalan ini Apapun yang kita lakukan Sepanjang tahun Yang berjalan ini Tuhan Pasti Buat Berhasil Berkasih Tuhan Dan yang terakhir Yang ketiga Jangan sampai Jangan sampai kehilangan kuasa Untuk menjadi saksi Tuhan Jangan sampai kita kehilangan kuasa Untuk menjadi saksi Tuhan Ayat 22 dan 23 Rasa takut yang diizinkan berlama-lama Juga bisa menyebabkan kita Seakan-akan lupa Ada kuasa roh kudus yang menyertai kita Dan tinggal di dalam kita Ayat 22 dan 23 Menyatakan bahwa Yesus Memberikan pencuran roh kudus Kepada para murid Untuk melakukan Pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Sebagai terakhir penutup Kita sangat Memerlukan Urapan kuasa roh kudus Hari-hari ini Kita perlu banyak Dipimbing oleh Tuhan Hari-hari ini Untuk menjalani kehidupan kita Sepanjang tahun berjalan ini Dan pagi hari ini Saya Ya beserta Bapak Ibu Kita mengajak bersama-sama Kita ambil waktu Berdoa bersama-sama Meminta kepada Tuhan Agar Tuhan memberikan kita Kekuatan yang baru Agar Tuhan memberikan kita Jangan sampai kita kehilangan cinta Mula-mula itu kepada Tuhan Agar jangan sampai kita kehilangan Arah dan tujuan hidup Yang kekal dalam hidup kita Dan jangan sampai kita kehilangan kuasa Mari leader singer pemain musik Maju ke depan Kita akan angkat Lagu ini Berhembuslah roh kudus Di tempat ini Haleluya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.